Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesehatan Allahumma soli ala muhammad wa ala ali muhammad Jumpa lagi dengan Bu Guru Nuria dalam video pembelajaran kali ini Apa kabar soli-soliha mentari Aridah Islami School? Semoga kita semua selalu sehat dan dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yuk niatkan belajar hanya untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala Kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zitani ilma Ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soli Amin Soli-soliha kali ini Bu Guru Nuria akan menyampaikan tentang cerita non-fiksi Apa itu cerita non-fiksi? Cerita non-fiksi merupakan cerita yang bersifat informatif Bukan hayalan Melainkan berdasarkan kisah sesungguhnya Nanti kita akan bersama-sama membaca cerita non-fiksi Salah satu toko pejuang Islam di Indonesia Sudahkah kalian membaca sejarah kerajaan Islam di Indonesia? Hmm bagaimanakah sejarah masuknya Islam di Nusantara? Apa saja ya kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara? Nah setelah menyaksikan video ini Kita akan mengetahui tentang Satu cerita singkat masuknya Islam ke Indonesia dengan benar Dua tokoh pada kerajaan Islam dengan tepat Salah satu Asmaul Husna Al-Malik Ada yang tahu artinya? Ya Allah maha merajai Allah lah pemilik kerajaan yang ada di langit dan di bumi Seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Mukh ayat 1 Bismillahirrohmanirrohim Tabarokalladhi biyadihilmul kuwa huwa ala kulli syai'in kodir Yang artinya maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Jadi kita harus memiliki keyakinan Kerajaan apapun dimanapun semua milik Allah Baik itu kerajaan Nabi Dawud sebelum Rasulullah Atau yang nanti akan kita pelajari Yaitu kerajaan Islam di Nusantara Nah sekarang bagaimanakah Islam masuk ke Nusantara? Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 Dibawa oleh utusan Khalifah Hal ini dibuktikan dengan ditemukan perkampungan Islam di Sriwijaya Dan makam muslim di daerah Barus Dimanakah Barus itu? Barus terletak di pesisir pantai barat Sumatera Selain itu para pedagang muslim pun menikahi perempuan pribumi Atau perempuan yang tinggal di daerah tersebut Dan yang terakhir Islam masuk ke Nusantara dengan cara pendidikan Para ulama banyak membangun pesantren untuk menuntut ilmu Kerajaan Islam disebut kesultanan Ada pun kesultanan di Nusantara yaitu 1. Samudera Pasai Merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara 2. Kesultanan Aceh Yang memiliki tokoh sejarah terkenal Yaitu Sultan Iskandar Muda 3. Kesultanan Demak Didirikan oleh Raden Patah 4. Kesultanan Banten Yang mengalami kemajuan pada saat dipimpin oleh Sultan Ageng Tritayasa Selanjutnya 5. Kesultanan Ternate Sultan Babullah Sultan Babullah terkenal di 27 pulau Dan berhasil memajukan kesultanan Ternate Dan Sultan Nuku pendiri kesultanan Tidore 6. Kesultanan Goa Talo Terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan Tokoh sejarah yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin Soli soliha Selanjutnya kita akan bersama-sama membaca teks cerita non fiksi yang berjudul Patimura 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 pada masa kecilnya bernama Ahmad Lesi Orang banyak memanggilnya dengan Thomas Matulesi Patimura lahir di Ambon tahun 1783 Ia pernah menjadi tentara Inggris berpangkat sersan Rakyat Maluku hidup menderita akibat penindasan Belanda Rakyat dipaksa kerja rodi Kekayaan Maluku dikuras Belanda Rakyat Maluku melakukan perlawanan Sebelum melakukan perlawanan Mereka melakukan rapat rahasia Dan menghasilkan keputusan untuk mengangkat Patimura sebagai pemimpin Kapitan Patimura menyerbu Belanda Penyerbuan dilakukan dua kali Pertama pada tanggal 14 Mei 1817 Kapitan Patimura menyerang pos Belanda Dan berhasil menangkap Residen Vandenberg Namun Residen tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke Benteng Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817 Pasukan Kapitan Patimura menyerang Benteng Durstet Benteng dapat dikuasai Semua tentara Belanda ditangkap Namun semua tentara yang ada dalam Benteng itu tewas Termasuk Residen Vandenberg Pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Bijes Berusaha merebut kembali Benteng Durstet Kapitan Patimura melakukan perlawanan Pasukan Mayor Bijes mundur Selama tiga bulan Benteng itu dikuasai Kapitan Patimura Kembali Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran Untuk menyerang Kapitan Patimura Pasukan Patimura kemudian mengosongkan Benteng itu Belanda mengadakan sayang barah Untuk menangkap Kapitan Patimura Bagi yang bisa menangkap Kapitan Patimura Akan mendapat hadiah seribu golden Kapitan Patimura belum tertangkap juga Belanda kemudian mengadakan serangan besar-besaran Tanggal 15 Oktober 1817 Pada bulan November 1817 Kapitan Patimura ditangkap Belanda Pada tanggal 16 Desember 1817 Kapitan Patimura dihukum gantung Untuk menghormati jasa-jasanya Pemerintah Republik Indonesia Menetapkan Kapitan Patimura Sebagai pahlawan nasional Indonesia Dari perjuangannya Kapitan Patimura meninggalkan pesan kepada pewaris bangsa Agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri Keluarga terutama bangsa dan negara Soli soliha Kepemimpinan dan kekuasaan bukanlah suatu kehormatan Melainkan suatu amanah Yang harus dipertanggungjawabkan Di dunia maupun di hari akhir Allah SWT memuliakan para pemimpin dan penguasa yang amanah Beruntunglah pemimpin yang amanah Dan rugilah pemimpin yang berhianat Demikian penjelasan dari Bu Guru Nuria Semoga Allah mudahkan kalian untuk memahami pelajaran ini Kita tutup dengan membaca doa Kafaratul Majlis Maha suci engkau ya Allah Segala puji hanya bagimu Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan engkau Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar! Terima kasih telah menonton!